Saudara kuasa hukum Pegi Setiawan mengumpulkan seluruh bukti dan juga saksi untuk menghadapi sidang praperadilan pada 24 Juni mendatang. Sementara, Folda Jawa Barat telah menyiapkan tim hukum untuk menghadapi gugatan praperadilan yang telah diajukan oleh pihak Pegi Setiawan. Kasus sembunuhan Eki dan Vina di Cirebon, Jawa Barat memasuki babak baru. Kuasa hukum Pegi Setiawan dan Folda Jawa Barat akan adu bukti dalam sidang praperadilan yang telah diajukan oleh pihak Pegi. Tim kuasa hukum Pegi tengah mengumpulkan bukti dan saksi-saksi yang akan menguatkan bahwa Pegi Setiawan bukanlah pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Selain itu, tim kuasa hukum Pegi Setiawan mendatangi kantor Komisi Yudisial Rabu Siang. Tim kuasa hukum meminta KAYE turun langsung mengawasi sidang praperadilan terhadap Pegi Setiawan agar berjalan adil. Ini memonitor persidangan terutama persidangan praperadilan. Praperadilan telah kami daftarkan kemarin. Dan insya Allah tidak begitu lama lagi akan sidang. Kebetulan sekarang pimpinan daripada Komisi Yudisial sedang keluar daerah semua. Karena dalam lakas seleksi katanya Hakim Agung. Mau ada informasi begitu, tapi surat kami sudah masuk. Apapun namanya, walaupun pimpinan sidang ini keluar, tetap untuk pengawasan tetap harus ada dari sini. Polda Jawa Barat merespons gugatan praperadilan yang dilayangkan Pegi Setiawan alias Perong di kasus pembunuhan Vina dan Eki. Ke Polda Jabar, Irjen Ahmad Wiagus memberitahkan jajarannya untuk membentuk tim hukum guna menghadapi gugatan tersebut. Ini dibentuk tentunya untuk menghadapi gugatan permohonan praperadilan dari persang KPS atau kuasa hukumnya. Nah, sejauh ini Bapak Kapolda telah memerintahkan untuk membentuk tim tersebut dan sudah dibentuk. Tentu kami akan menghadapi, menyiapkan terkait gugatan permohonan praperadilan yang dilakukan. Pengadilan Negeri Bandung telah menerima pengajuan praperadilan penetapan tersangka Pegi Setiawan di kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sidang akan digelar pada 24 Juni nanti secara terbuka dan berlangsung selama tujuh hari. Sementara itu, kuasa hukum Saksi Kunci kasus pembunuhan Eki dan Vina, Liga Akbar Cahyana mendaftarkan kliennya ke Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban LPSK. Menurut kuasa hukum, Liga Akbar perlu mendapat pelindungan setelah memberikan keterangan sebenarnya soal pembunuhan Vina. Karena ini kan kami menganggap klien kami ini teriskan lah. Karena ini kan, dan kami ini, Liga Akbar ini merubah ataupun mencabut keterangannya sehingga kami perlu adanya suatu perlindungan. Bukan hanya perlindungan dari kami selaku kuasa hukum, tapi perlindungan juga dari negara. Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia atau Peradi, Oto Hasibuan memintaka Polri tidak melibatkan penyidik lama serta Ayah Eki, Ibtu Rudiana. Oto menilai, keterlibatan Ayah Eki dalam pengusutan kasus Vina menimbulkan konflik kepentingan. Kami minta kalau boleh kepada Polri karena ini masih ada penyidikan berlanjut supaya penyidik-penyidik yang lama yang dulu menangani perkara ini jangan lagi ikut menangani perkara ini. Supaya fair. Dan menurut cerita di dalam mereka ini yang menangkap ini adalah Ayah Korban Polisi. Sebenarnya dia tidak boleh ikut di sini. Konflik of interest ini. Mantan Mengkopohuka Mahfud MD turut menyoroti penyidik polisi yang menghilangkan dua buron dalam daftar pencarian orang. Padahal DPO ini sudah masuk dalam dakwaan jaksa hingga putusan hakim di pengadilan. Mahfud menilai ada permainan sehingga proses hukum dalam kasus ini tidak dilakukan secara profesional oleh polisi. Ada permainan untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus itu sudah sebenarnya sebuah permainan yang jahat. Nah saya cenderung ini lebih dari unprofesional. Ada permainan. Yang dua orang yang buron ini kok sekarang dibilang dulu salah sebut. Mana ada orang sudah nyeluh dikilap kok salah sebut. Sebegitu profesional harusnya tiba-tiba alasannya salah sebut. Salah sebut. Sehingga lalu dianggap tidak ada itu hanya satu. Hanya Pegi-Pegi itu pun diragukan. Ini tingkat polisinya nih. Ini bukan soal-soal usia. Ini kejahatan. Terakhir, penyidik di Treskrimum Pada Jawa Barat menyita dan memeriksa akun media sosial Pegi Setiawan tersangka kasus bunuhan Fina dan Eki. Dalam pemeriksaan selama tiga jam Pegi dicecar 28 pertanyaan terkait aktivitasnya di media sosial Facebook. Polisi pun menjadikan akun Facebook Pegi sebagai alat bukti. Tim Liputan, Kompas TV Terima kasih. Terima kasih.